Kepala Subdirektorat Pemulihan dan Reintegrasi Kemensos Charles Purnama mengatakan para penerima bantuan kategori KPM merupakan warga yang tidak menerima bantuan lain seperti bantuan sosial tonai atau BST dan penerima program keluarga harapan atau PKH Ini murni menggunakan uang kementerian yang digunakan melalui dana safety Dana yang tidak digunakan kegiatan-kegiatan selama pandepi ini yang tidak bisa digunakan seperti pertemuan-pertemuan dan lainnya Yang jelas untuk meringankan ekonomi karena kesulitan berusaha selama pandemi COVID-19 selama PPKM Yang sudah dari APBD, PBM sudah sebentar lagi dari APBD Provinsi sekitar 3.500 KPM itu berupa Penny mengatakan bantuan uang itu adalah Rp200.000 dan akan ditambah wali kota Rp100.000 sehingga total Rp300.000 Dari kota Malang, Jawa Timur, Saiful Avandi, kantor berita antara mewartakan Terima kasih operai selamat menikmati